Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iqal mursalin nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in Kita lanjutkan Pelajaran Kaedah Bahasa Arab dari kitab Al-Muyasar Berkata penulis Rahimahullahu ta'ala Syurutu al-mabnu'i minas-sorfi Syarat-syarat Isim Terhalang dari Tanwin Syarat-syarat isim itu menjadi Ismuladhi layan-sorif Kita sebelumnya sudah membahas tentang Mamnu' minas-sorof Isim yang tidak bertanwin Atau disebut dengan Ismuladhi layan-sorif Atau al-mamnu' minas-sorof Itu sama aja istilahnya Dan kita juga sudah Membahas tentang Allah Yang ada pada masing-masing Ismuladhi layan-sorif Sehingga dia tidak bertanwin Sehingga Pada Iqrop Tanda Iqrop Kita bisa melihat juga Bahwasannya mamnu' minas-sorof Itu berbeda dengan Isim Mufrot Tanda Iqropnya Misalnya Kita ambil dulu yang Muhammadun Kita ambil yang Monsorif dulu Yang bertanwin Contohnya disini Muhammadun Muhammadun Ini dia bertanwin Muhammadun Kalau kita gunakan dalam Kalimat Hadha Muhammadun Atau Muhammadun Muhammadun Talibun Jadi Muhammadun Talibun Muhammadun disini dia Marfu' ya Tanda rafaknya Dengan dommah Kemudian Kita katakan Ra'ay tu Ra'ay tu Muhammadun Muhammadun Dia disini Mansub Karena mafu'ul bih Ra'ay tu Muhammadun Saya telah melihat Muhammad Muhammad disini Objek dia Mafu'ul bih Tanda nasobnya Dengan Fatha Kemudian Keadaan Isim yang ketiga Yaitu Majurur Yaitu Marar tu Bi Muhammadin Saya melewati Muhammad Disini dia majur Karena didahului oleh Huruf Huruf jar Jadi Muhammadun Muhammadan Muhammadin Nah ini berlaku Untuk isim Mufrod Dan kita katakan Bahwa Inilah tanda Iqrob yang Asli Tanda Iqrob yang Sebenarnya Yaitu Tanda Rofaknya Dengan Dommah Nasobnya Dengan Fathah Jarnya Dengan Kasroh Nah Kemudian Kita juga Sudah membahas Ada beberapa Isim Yang Tanda Rofaknya Bukan Dengan Dommah Misalnya Musana Dengan Alif Ya Kemudian Jama' Muzakar Salim Dengan Wow Nah itu Semuanya cabang Turunannya Bukan yang asli Ada pun yang asli Ini Rofaknya Dengan Dommah Nasobnya Dengan Fathah Jarnya Dengan Kasroh Nah Jadi Muhammadun Talibun Ra'aitu Muhammadan Marartu Bi Muhammadin Nah sekarang Kita lihat Mamnu Minasaraf Contohnya Zainab Zainabu Zainabu Di sini Nama Perempuan Zainabu Di sini Atau Zainabu Di sini Dia nama Perempuan Kita lihat Di sini Ketika kita Masukkan Di sini Jadi Zainabu Zainabu Tolibatun Zainabu Tolibatun Dia Dia Rofaknya Dengan Dommah Berarti Dia asli Di sini Kemudian Kita katakan Ra'aitu Zainabu Ra'aitu Zainabu Di sini Fathahnya Sama Seperti Isimufrat Di sini Kemudian Di Marartu Bizai Nah di sini Marartu Bukan Bizai Nabi Marartu Bizai Naba Nah Jadi untuk Ismulladillah Yansorif Ya Tanda jarnya Dengan Fathah Bukan dengan Kasro Seperti Muhammadin Berarti Tanda jarnya Di sini Ini bukan asli Melainkan Dia turunan Cabangnya Ya Karena yang asli Dari tanda jarnya Itu adalah Kasro Nah Baik Nah di sini Ismulladillah Yansorif Tanda jarnya Dengan Fathah Dan dia Bisa kembali Menjadi Kasro Nah Dengan Ini Dua Hal ini Nah syarat Sebuah isim Jadi Mamnu Minasorof Yaitu Tanda jarnya Dengan Fathah Ya Yang pertama Allayakuna Mudhafan Jadi Ismulladillah Yansorif Itu Bukan Sebagai Mudhaf Bukan Sebagai Mudhaf Nah Mungkin Ini istilah Baru lagi Bagi sebagian Apa itu Mudhaf Dan Mudhaf Ilai Ya Itu ada istilah Mudhaf Dan Mudhaf Ilai Contohnya Kata Kitabu Ya Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Ini contoh Daripada Mudhaf Mudhaf Ilai Kitabu Muhammadin Kitabu Di sini Mudhaf Ya Kata Yang Disandarkan Kepada Kata Kedua Kata Pertama Itu Mudhaf Disandarkan Kepada Kata Kedua Kata Kedua Ini Namanya Mudhaf Ilai Disandarkan Berdasarkan Apa Disandarkan Berdasarkan Kepemilikan Ya Misalnya Kita katakan Bukunya Muhammad Dalam bahasa Arab Ini Bacanya Kitabu Muhammadin Ya Buku Disandarkan Kepada Muhammad Maksudnya Miliknya Muhammad Nah Mudhaf Ini Memiliki Beberapa Ketentuan Sifat Memiliki Beberapa Ketentuan Yang pertama Dia harus Isim Dia dua-dua Ini harus Isim Mudhaf Dan Mudhaf Ilai Harus Isim Kemudian Mudhaf Itu Tidak Boleh Pakai Alif Lam Tidak Boleh Pertanwin Kemudian Mudhaf Ilai Harus Isim Dan Dia Majurur Harokatnya Kasro Atau Fathah Untuk Ismulazilah Yang Suri Nah Jadi Kitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin Nah Syarat Mamnu Minasarof Dia Tidak Boleh Jadi Kitabu Muhammadin Tidak Boleh Jadi Mudhaf Tidak Boleh Jadi Mudhaf Kalau Jadi Mudhaf Maka Tanda Ajarnya Bukan Dengan Fathah Lagi Tapi Dengan Kasro Contohnya Disini Saya Solat Di Beberapa Masjid Disini Masjidah Dia Mamnu Minasarof Kenapa Karena Dia Jama' Siqah Muntahal Jumu Atas Wazan Mafail Ya tidak Siqah Muntahal Jumu Dia termasuk Mamnu Minasarof Kalau Kalau Mamnu Minasarof Berarti Tanda Jarnya Dengan Fathah Seperti Sudah Kita Bahas Tadi Jadi Solat Itu Fimas Sajidah Nah Namun Ketika Dia Dijadikan Mudhaf Disandarkan Kepada Kata Kedua Di Masjid Masjid Mereka Berarti Dia Jadi Mudhaf Sekarang Maka Tanda Jarnya Bukan Lagi Dengan Fathah Dia Kembali Ketanda Jar Yang Asli Yaitu Kasro Akhirnya Dia Batal Jadi Mamnu Minasarof Kalau Dia Sebagain Mudhaf Solaitu Fimas Sajidihim Yaitu Syarat Yang Pertama Yaitu Dia Tidak Boleh Jadikan Mudhaf Kemudian Ayyakuna Mujarradan Min Al Yaitu Dia Harus Kosong Dari Al Dia Harus Kosong Dari Penambahan Al Kalau Ada Aliflam Di Awal Mamnu Minasarof Maka Dia Bukan Mamnu Minasarof Contohnya Disini Aku Telah Belajar Di Beberapa Sekolah Aku Telah Belajar Di Beberapa Sekolah Ini Sama Seperti Di Atas Madarisa Juga Mamnu Minasarof Karena Dia Jamak Dari Madrasatun Wazannya Mafa'ilu Kemudian Disini Ta'alam Ta'alam Tufil Madarisi Nggak boleh Madarisa Lagi Kenapa? Karena Sudah Ada Aliflam Kalau Sudah Masuk Aliflam Kemam Minasarof Maka Tanda Jarnya Kembali Ke Harokat Aslinya Yaitu Jarnya Dengan Kas Kasro Seperti Isimufron Begitu Juga An Mughirota Mughirota Ini Walaupun Nama Laki-Laki Tetapi Ada Ta'amar Butoh Di Akhirnya Maka Dia Digolongkan Nama Perempuan Nama Perempuan Mamnu Minasarof An Mughirota An Huruf Jar Tapi Ketika Al Pakai Alif Lam Jadi Anil Mughiroti Anil Mughiroti Nah Seperti itu Baik Sekarang Tamrin Uzkur Al-illah Allati Tamna'u Minasar Fima Ya'ati Coba Sebutkan Illa Yang Menghalangi Isim Berikut Dari Tanwin Dari isim Isim Berikut Ini Berkaitan Dengan Yang Sudah Kita Sebutkan Di Atas Disini Apa Illa Suflah Kenapa Dia Jadi Mamnu Minasarof Apa Alasannya Dia Mamnu Minasarof Apa Illa Dia Apakah Satu Illa Atau Dua Illa